Sobat Garuda Militer Bersamaan dengan pengukuhan kapal bantu rumah sakit atau BRS KRI Dr. Wahidin Sudirou Sodo 991 pada tanggal 14 Januari tahun 2022 TNI AL juga telah mengukuhkan operasional kapal cepat rudal atau KCR Siluman Berdesain Trimaran KRI Golok 688 di Dermaga Madura Koarmada 2 Surabaya Melansir dari laman indomiliter.com pada tanggal 15 Januari tahun 2022 Meskipun telah diresmikan operasionalnya, namun tidak dijelaskan Apakah sistem persenjataan pada kapal KCR buatan PT Lundin Industri Invest ini sudah terpasang atau belum Apabila rudal antikapal akan tersembunyi pada bagian lambung belakang Yaitu dengan menganut model penempatan peluncur rudal antikapal mirip di korvet Siluman milik AL Swedia Fis B-Klas, maka untuk penempatan kanon atau meriam pada haluan juga akan terlihat Dan pada peresmian kemarin, masih belum terlihat keberadaan senjata pada haluan depan Seperti telah dikabarkan dalam situs resmi TNI AL, kapal Trimaran KRI Golok 688 ini Nantinya juga akan dipasangkan kanon kaliber 30 mm, dan senapan mesin berat kaliber 12,7 mm Seperti pada umumnya pengadaan kapal perang di Indonesia Maka kapal KRI Golok 688 ini Juga menganut FFBNW atau Fitted for Boot Not With Dimana untuk pengadaan dan instalasi perangkat sensor dan persenjataan Juga akan dilakukan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan dan tentunya anggaran yang ada Mengutip dari laman koarmada2.tnial.mil.id pada tanggal 14 Januari 2022 KSAL Laksamana TNI Yudo Margono Telah melantik Letkol Laut P. Prima Yanta Alumni AAL Angkatan 48 Sebagai komandan pertama kapal KRI Golok 688 Kapal Perang Trimaran KRI Golok 688 ini memiliki spesifikasi yaitu Panjang keseluruhan 62,53 m, Molded Length 60,77 mm, Beam Overall 16 m, Water Draft 1,17 m, dan Air Draft 18,7 to Top of Mass Structure Kapal Perang Trimaran Siluman KRI Golok 688 ini Akan memperkuat satuan kapal cepat atau Satkat Koarmada 1 yang berada di Tanjung Uban Dalam sekali jalan, kapal perang siluman ini dapat membawa 30.000 liter solar Dan ekstra bahan bakar 20.000 liter Mempunyai bobot ringan 53,1 ton Kapal cepat rudal ini terbuat dari material komposit serat karbon atau CFRP Yang juga mampu membawa 5.000 liter air tawar Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Garuda Militer Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe